Halo guys welcome back to mailbook gaming channel game video dimana pada saat ini kita bakal review babang the king ya kalau kalian tidak tahu the king ini yang 3Q2 yang waktu itu tidak mau di reveal ya itu sebenarnya babang the king ya guys ya kita lihat dulu perbedaan BP nya dua kali lipat tuh ya belum kita lanjutin kita mau lihat dulu oh mau menembak-nembak ini kalau lap berapa ya atur ribuan kayaknya enggak mungkin lima lima enam puluh ya Pak wangtuk dua ribu dong ini kalau kalian mau mengerti perbedaannya guys dulu di level gua server 500 dan yang 505 itu ini yang segini itu bang fly tapi itu konteksnya bp-nya itu kalau nggak salah di sekitaran 19 juta kalau 19 juta 20 jutaan ya baru rada lupa di sekitar yang segitu diperibu bp-8 juta cok abnormal nantar cek dulu cek dulu step tiga oke dina tuben ini memang paling efektif di step 1 sampai 3 ya guys ya 45678 itu lebih ke gini kalau memang tujuannya mau gacha ada bayanya dihabisin kenapa karena ini tuh diamondnya tuh hampir setara sama double fans kalau kalian dapatnya yang ini ya yang atas yang bawah sih eh segitulah ya soalnya hitungannya tuh 70 dan deket-deket takut keklik gua jadi hitungannya kalau misalnya ini itu sama dengan enggak double fans nah ini lebih dari double fans malah ya jadi buat yang Sultan merasa Sultan top up 2,4 juta kupon 2,4 juta rupiah kupon dalam bentuk kupon ya bukan USD itu worth it selama dapatnya ini masih diamond yang atas ya kalau yang ini tetek banget tetek banget ini enggak tahu ya gua takut guys deket-deket nanti takutnya kepencet komponnya ada nggak sih mau kuponnya abis nah aman ya terus yang mau di review itu adalah karakter tabungan taktik dan lain-lain Oke taktik dulu hero hero cruel Oke ini awal-awal bagus ya 4600 co anjing monster ala kadarnya nggak apa-apa ini duelist bagus tinggal cari setnya duelist oke boleh ini mungkin hero ini sebenarnya ada krusial guys ya setelah dirasa-rasa itu ini tuh berguna buat hero guys cuman ya kita lihat nanti ya sedih drappler bagus ada reflect dan HP ini mungkin salah satu yang gua bisa ngomong fix bagus ya yang bagus sih jadi kayak dipakai tinggal cari set-setan grabbler nya ini oke bagus espernya kalau esper bebas sepunyanya aja ya guys ya tapi ini oke baru no comment udah bagus bagus banget terus emblem level dua rata enggak 1115 472 oh ya masih oke masih aman ya lupa cok 547 masih baru banget ya tabungan dulu kumpulin entornya bangdhani mulai hobi tambah hobi ngumpulin anjing bahaya ini ini penindasan ya ini kenapa ya guys ya ini bukan ga imbang guys ini udah penindasan maksudnya PP dua kali lipat dua kali lipat ya dua kali lipat tuh tabungannya masih kayak gini cok ah penindasan ini tuh 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 udah dipakai semua cok penindasan ini penjajahan ya padahal udah merdeka tapi masih mau menjajah orang ya nggak bener wandur hahaha adesan tunggu retap aja ya bang ya ini juga tunggu retap jangan kayak gua ini bebas mau digas gas atau enggak sejauh yang gua tahu sih nggak ada retapnya ya nih nggak usah ditanya nunggu retap gak gila ditabung aja semua Cok job sac 40 Hai eh penindasan-fix penindasan guys Fiks ya Ngepet Masih sisa monster Siap-siap Boncos Ini bukan bahagia nih Penderitaan Siap-siap aja ya Puluhan ribu Oh iya ini bocoran Buat yang Bukan bocoran sih Itu gembok Cara mendapat Menghabisinya adalah Dengan punya ini ya bang ya Nih ini menolong Buat buffgear For your info Nih gua waktu itu Kalau gak ngegas ini Ngimpi tuh ya Itu ketolong karena Ada 10.200 10.000 something diamond Dari situ Itu yang menyebabkan Buffgear gua rapi Dan dikira Buffgear rapi Satu set Line up tuh Gampang ya Semacam-macam Server 500 aja Gua yakin Server 400 300 350 Up aja Rapi kayak tempat gua aja Bakalan jarang Yakin gua Rapi gua loh ya Kita lihat lagi A2 plus Eloynya A2 ya A2 A2 hmm ya TMK nya dulu progresnya 400.000 wah di B4 titiknya B4 tuh ini wah attack speed semua udah gg 600 aman 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 ini aman ya dapet ini lagi oh ini masih belum aman ya selamat ponces ya bang ya perjalanan panjangnya ini yang paling sakit ya ini damage rate 2 attack 2 boleh attack 3 damage rate 1 boleh bebas attack sama damage rate lah semampunya ini udah ada ini bagus ini bagus banget bagus dan juga ada plus minusnya soalnya kalau ditaruh di tengah terlalu sakit mati di tengah nanti yang belakangnya sana nggak bisa ke stun nah itu yang bahaya plus minus ya bagus tapi kalau misalnya kita di tengah nih kan targetnya mau 4 ya makanya nyerang di tengah kan nah kalau tengahnya mati ini kan main target nah kalau mati ya nanti yang kesisa cuma stun 2-2 kanan-kiri paham maksud gue jadi apakah bagus atau enggak bagus ada boomerangnya oh jelas ada ini di merai nyem 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 sakti ini ini bisa kaca udah lebih dari cukup ya A1 kan A1 plus kah ini ini cok dia punya ini jantuk gua nggak sadar dia punya ini bang ini dikip ya ini berguna buat saver muda berguna banget aduh gua lagi sayang nggak punya DK ini punya DK GG banget cok nggak bisa aja lu punya kabuto wessesss aloinya ini tiket belum dipakai udah bintang 3 rata ha mesin ninja ninja fire gua kira tamat ternyata belum bagus terus ini untuk aloi beberapa dari kalian mungkin ada yang tidak menyimak ya talent masukin shaft sword dan HP pokoknya semua yang mengandung HP kalau mau dimasukin rest apa enggak terserah kalian tapi intinya aloi masukin HP udah itu aja nggak usah mencoba untuk damage dealer apa HP udah kalau TTM ini ada curut bisa dimasukin piercing dan lain-lain ya cuman kalau iya sih gua pribadi masukin full HP aja apapun itu ya masukin HP full aja jauh lebih bagus terus ya ini ngekomen sih ini tinggal dimasukin ee kalau gua ya bang itu nanti S aja jelas masuk ke sini dulu bintang 6-in dulu biar tamat jadi nggak ngurus-ngurus lagi baru lari ke damage dealer ya ya ini ya nggak enak banget ya larinya ke metalknet ya tapi nggak apa-apa masukin ke ini aja nanti kan metalknet pada akhirnya itu cuman jadi buffer aja buat nge stunner stunner aja tron itu aja gunanya jadi nanti bisa lari ini mulai dibikirkan karena kedepannya itu nanti attack dan HP itu harus kalian harus consider nggak cuman buat bangdani aja contohnya gua melza TTM itu gua melzanya nggak bisa gua lepas karena apa gua masukkan lagi hero HP dan gua harus buat baru lagi nah itu PR jadi jangan kebanyakan hero attack harus dibangin ini kan HP ini tolong satu ya nah hero HPnya nggak ada lagi nanti kalau keluar hero HP lagi nah ini PR karena nggak punya sama sekali sama kayak gua gua punya cuman nggak mungkin dicopot karena gua nggak punya expert yang bagus contohnya melza itu nggak mungkin gua copot karena kalau gua masukin gua nggak punya expert yang bagus gitu jadi hati-hati at least ekip HP itu punya dua biar enak ya dan otomatis ya butuh 2 hero yang menggunakan HP ya ini ini penindasan ya ini penindasan server guys tidak bagus ini ya progress aman pakai banget ini penindasan sudah maksudnya levelnya tertindas ya kan tabungannya banyak yes emblemnya belum digas yang emblem biasa figurinya belum dimasukin semua ya kan kampret ini gila level berapa sih 20 wah 22 ini orang ya guys dia itu masalahnya nggak cuma nabung dia mainnya niat bangun jam 4 login gitu ya ini gaca jam 4 memang kira-kira ada gini gitu kapan lagi ya guys ya sultan batotin ya rumah ini ngerinya itu guys bukan masalah duitnya lu karena ada duit itu kalian bisa main nyantai nah ini masalahnya orangnya mainnya nggak nyantai makanya kampret tuh kosong semua gua mana ada ini ini udah dicalani rada gini guys hebat-hebat ini makanya bikin orang sukses ya hebat id-nya bagus eh tinggal read up terus next-nya apakah PPP mending ambil kalau gua ya bang mending ambil PPP itu kayaknya juga kepake lama walaupun ada hero-hero year yang mirip ya where you tapi masalahnya PPP itu at least punya A1 lah mau polosan juga nggak apa-apa mau dikipsek-in juga bebas tapi intinya A1 kalau gua next itu sih Tatsu kalau mau digas A2 untuk mata sih Tatsu bagus mungkin itu aja ini aman sih terus ini investigate itu dipake mungkin buat orang yang server baru yang nggak tau ya investigate itu dipake kalau misalnya ada event contohnya kayak gini Terry Knight nah ini valuablenya dimana seperti biasa yang pertama ya nih nih yang pertama ini dihabisin dulu ini ini dua ini habis sama ini ini kan pasti dapet ya ini sama ini pokoknya dihabisin dulu kedua eh buat server baru sih ajar terus ya sampai sini ya karena ini penting buat server baru nah yang kelima itu kalau kalian sisa-sisa aja lah tapi nggak usah terlalu digas banget soalnya sebetulnya value episode nya ya cuma sampai sini aja nih ini aja ini nggak terlalu ini ini bonus lah ya cuma 25 nggak berasa guys nah ini sebetulnya terakhir yang paling bagus di tiga sih lainnya gua nggak terlalu rekomen mending lari langsung ke talent ataupun sebagainya satu dua nggak usah ditanya paling valuable tiga lumayan empat udah mulai merosot lagi tapi kepakainya ini karena server baru server gua sih gua nggak terlalu ngarep paling dapetnya dev terus ini ini enggak ini 45 enggak sih tiga max tapi kalau mau dihabisin sama empat monggo server baru ya soalnya mungkin itu aja udah lebih dari cukup ID nya tinggal nunggu rate up next up to date apalagi kita lihat setelah ini gacha 1400 ini wah ini kalau misalnya gua dikasih ke menang buat 1400 lagi boleh loh gua soalnya udah pernah 2000 banget lama banget ngekliknya 10 menit lebih kayaknya aja kasih dari gua semoga bermanfaat jangan lupa buat subscribe dan like thank you for watching see you on the next video SHYLAP MAD BROS terus penindasan gacha inget jaman rumus ut 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 yang